Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel mas masir family Channel yang membahas tentang masak memasak Dan bagi-bagi resep masakan Semoga teman-teman kali hari ini Dalam keadaan sehat Diberikan risiko yang melimpah dan barokah Dan selalu dalam melindungan Allah SWT Amin Amin Baiklah Kali ini Mas Basir akan bagi-bagi resep masakan Hari ini kita akan memasak Tomiam Tomiam ini cocok sekali untuk kita berbuka puasa nanti Karena tomiam ini Segar Pedas Dan agak ada asam-asamnya Dari daun jeruk Asam jeruknya ini Sebelum kita memasak Kita persiapan dulu bahan-bahannya Ada 10 siung Bahang putih 5 siung 5 siung 5 siung bahang putih 10 siung bahang merah 10 cabai merah keriting Dan 10 cabai Rawit Dan kita akan pakai serai Sebanyak 10 batang Karena serainya kecil-kecil kita pakai 10 batang 10 lembar daun jeruk Kita ada jeruk nipis Kita akan ambil airnya saja nanti buat samburannya Ada 4 ruas Selengkuas Dan 4 ruas jahe Disini pun ada penyedap Ada kaldu ayam Sama Gula Dan garam Baiklah Sebelum kita Mulai memasak Kita akan Blender dulu Kita akan Haluskan dulu Bumbu-bumbunya Kita masukkan Bawang merahnya Sama bawang putih Bawang merah Bawang putih Kita masukkan Kita akan Haluskan Teman-teman bisa Dihaluskan pakai blender Ataupun chopper Ataupun diulep Pun bisa Ini akan kita haluskan Kita pakai chopper Mitochiba Yang hasilnya kan halus Kita haluskan dulu Nah Setelah kita haluskan Dan Bumbu yang telah kita haluskan Disini kita sudah persiapkan Udang Sebanyak 250 gram Kita akan Ambil kulitnya Sama Kulit kepalanya Buat direbus nanti Buat kaldu Tomiamnya Karena Tomiam itu Khas dengan Aroma-aroma udang Ini Disini kita ada Bakso Ikan Ada cumi Pun ada Kerang Kita akan pakai sayuran Ada jagung Ada sawi Dan sayi putih Nanti Nanti Akan kita rebus dulu Kulit kepala Udan ini Kita akan bikin Kuahnya dulu Dan Bumbu yang telah kita Habiskan itu Tadi Akan kita Tumis Kita siapkan dulu Wajahnya untuk menumis Kita tinggal Tumis Bumbunya Bumbu yang telah kita Haruskan Kita tumis dulu Dan di sebelah kanan ada Kita telah siapkan Air 2000 ml Kita Akan Bikin kuahnya Sebelum Sebelumnya Kita akan Masukkan jagungnya Biar Biar lembut Dan ini Kita akan Lagi menumis Bumbunya Bumbu kita telah matang Selanjutnya Kita akan tuang Ke Panci yang ada airnya Kita tuang Dalam panci Dan Dan ini Masih Dengan wajah yang sama Kita akan Numis Kulit Udang Kita akan Ketumis Jangan lupa Tambahkan air Dan rebusan Kepala udang Dan kulit udang Ini Nanti akan Kita saring Kita masukkan ke Kuah tom yumnya Setelah Kepala udangnya Matang Kita akan Saring Tambahkan kuahnya Dengan Kuah tom yum Kuah tom yum kita Merah Nampak seger Setelah Semua bah Kita tinggal Masukkan Bahan-bahannya Bumbunya Dendam jeruk Langkuas yang telah kita geprek Dan cahaya yang telah kita geprek Sama Aun serai Ini akan kita Tambahkan kita akan Masukkan udangnya Ini ada Ini ada Berang Ada cumi Dan Pakso ikan Teman-teman pun bisa Menambahkan Selera teman-teman Kenapa Mau kasih wortel Atau kasih apa Buk bisa Ini Ini Kita Aduk Kita akan Tambahkan Bumbu-bumbunya Bumbu Pelengkap Tambahkan Gula Satu sendok Makan Penyedap Setengah sendok Makan Kaldu Bubuk Setengah sendok Makan Dan Garam Banyak Setengah sendok Makan Aduk-aduk Nanti Jangan lupa Bukas rasa Sungguh ini Bener-bener Nikmat Tom Yam Sangat seger Jolah sekali Buka puasa Kita nanti Kita tambahkan Seri-seri-seri-nya Rasai putih Dengan Sesin Tambahkan Baunya Udah Seger Kali Dan Jangan lupa Kita serasa Supaya Tidak Mengecewakan Rasanya Ini Bener-bener Seger Kali Cocok Sekali Buat Buka puasa Nanti Udah Segar Pedas Asam Kita Terukkan Lagi Yang Perasan Dan Jeruk Tadi Masukkan Asamnya Tambah Enak Teman-teman Selera Asamnya Kurang Bisa Tambahkan Lagi Perasan Jeruk Nipis Ini Bener-bener Enak Kali Dari Baunya Aja Tawa Ketauan Enaknya Sekian Video Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Meninspirasi Teman-teman Semua Untuk Masak Untuk Menu Masakan Berbuka puasa Hari ini Menu kita Sayur Tom Yam Semoga Video ini Berpanfaat Dan Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanf